Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Apa kabar nih teman-teman semua? Saya harap semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok podcast 5, kuliah, ilmu kebidanan, dan kemanjiran, dengan saya sendiri beranggotakan Latifopi Fajar, kemudian ada Sisyah Sifan Najwa, Munawan Syaputra, dan juga Juhriya Tunanisa. Pada podcast Bincang-bincang Calon Dokter Hewan kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai teratologi. Jadi sebelumnya, saya mau ceritain dulu awalnya teratologi itu apa. Jadi teratologi itu merupakan ilmu yang berhubungan dengan penyebab, mekanisme, kemudian gejala penyimpangan perkembangan struktural ataupun fungsional selama masa perkembangan fetus. Ilmu ini itu diinisiasi atau dapat diakibatkan karena adanya teratogen atau bahan-bahan yang mampu memiliki efek negatif pada embryo atau janin antara terhap fertilisasi sampai kelahiran. Istirahat teratogen ini biasanya dibatasi pada zat-zat yang berasal dari lingkungan seperti obat-obatan kimia ataupun virus. Teratogen ini mampu mempengaruhi induk, placenta, dan juga fetus. Jadi terdapat empat manifestasi akhir dari akibat teratogen ini, yakni ada kematian, kecacatan, kemudian hambatan pertumbuhan, dan juga kelainan fungsional. Salah satunya ada obat ataupun zat kimia yang sering manusia lakuin tapi berefek negatif pada hewan. Contohnya warfarin atau racun tikus yang sering kita gunakan. Warfarin ini mampu berakibat bisa menyebabkan nasal hipoplasia ataupun epifisis pada hewan. Ada juga trimetadion yang mampu mempengaruhi development retardation. Jadi tidak hanya struktur kimia tapi ada juga dari virus yang mampu menyebabkan penyimpangan lainan, penyimpangan dari pertumbuhan ini. Contohnya ada beberapa penyakit, antara lain ada Aino disease. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih ataupun yang mau cerita tentang Aino disease? Oke Latifah, boleh deh aku nih mau sharing ke teman-teman tentang Aino disease. Jadi Aino disease ini disebabkan oleh virus Aino yang merupakan salah satu dari beberapa virus yang kaitannya tuh erat banget. Sama sih dong kehilangan reproduksi dan kelainan bentuk janin pada ruminansia. Nah virus Aino ini nama resminya itu Sunni Orto Bunyavirus yang merupakan anggota dari genus Orto Bunyavirus dari family Bunyaviride. Nah virus ini tuh punya nama lama yaitu virus Sampot dan virus Kaikalur. Nah secara serologis virus Aino ini termasuk ke dalam serogrup simbu dari Bunyaviride. Yang mengandung beberapa virus lain yang juga terkenal di Indonesia seperti virus Akabane dan Semelonburg virus. Kemudian serogrup simbu virus ini juga bisa berpukar segmen gitu atau re-assort satu barang. Nah terus spesies apa sih gitu yang bisa terdampak terhadap virus Aino ini? Jadi virus Aino ini bisa menyebabkan kelainan menteri janin pada sapi, domba, dan diduga juga pada kambing. Antibodi terhadap virus Aino ini juga sudah ditemukan pada kuda, babi, babi hutan, kerbau, dan ruminansia liar. Meskipun saat ini tuh belum ada bukti bahwa itu tuh patogen pada spesies tersebut. Nah virus ini juga bersifat teratogenik pada embryo ayam yang diinokulasi secara langsung ke dalam kantung kuning puluh. Kemudian gimana sih gitu potensi zoonosisnya si Aino disis ini? Nah antibodi terhadap virus Aino ini tuh telah terdeteksi pada manusia. Tapi sampai saat ini belum ada laporan penyakit yang kena gitu ke manusia. Mungkin antibodi ini tuh mewakili reaksi silang terhadap antibodi lain si punya virusnya. Kemudian penyebaran dari virus Aino ini diketahui terjadi di Australia dan juga Asia. Kemudian antibodi terhadap virus Aino ini juga telah ditemukan di beberapa negara di Timur Tengah dan juga di Afrika. Kemudian namun baru-baru ini ada wabah di Yordania yang diperkirakan disebabkan oleh virus Aino atau kerabat yang sangat dekat. Bukan dari virus Akabane atau Semmelenberg yang tadi. Kemudian transmisinya tuh gimana sih? Jadi si virus ini tuh ditularkan melalui faktor serangga. Salah satu genusnya itu ada kulikoides yang dianggap sebagai faktor pertama. Bisa kulikoides, brevitatarsis, atau otis tersema. Kemudian anggota lain dari genus ini. Tapi Aino ini juga dideteksi ada di nyamuk, salah satunya di spesies Kulex. Kemudian perlu kita ketahui, ini ada informasi teman-teman. Jadi tidak ada informasi khusus tentang kerentanan disinfektan terhadap virus Aino ini. Tapi punya virida lain rentan terhadap disinfeksi atau disinfektan umum seperti natrium hipoklorid, glutarodehid, alkohol 70%, hidrogen peroksida, dan lainnya. Kemudian sensitif juga sih terhadap panas dan juga sinar ini. Kemudian untuk masa inkubasinya sendiri, sebagian besar penelitian itu menunjukkan bahwa infeksinya itu tidak menunjukkan gejala saat dewasa, tapi menginfeksi janin pada saat itu. Kemudian apa sih gejala klinisnya itu? Biasanya itu sapi dan domba yang bunting mengalami aborsi, stillbirth, kelahiran prematur, cacat lahir, skoliosis, matanya cekung, katarak, retraksi rahang, ketidakrataan gigi, atau anak sapi itu bisa juga kena hidran encefali, betisnya lemah, tidak kuat buat menyusu, atau kayak tanda-tanda neurologis lainnya. Terus ada nggak sih treatment-nya? Sampai saat ini belum ada sih pengobatan untuk Aino Disis ini. Tapi kontrolnya bisa dengan pelaporan penyakit. Jadi tanggapan cepat dari kita itu untuk menahan wabah di daerah tersebut harus benar-benar cepat. Dokter hewan itu harus menemukan dan mencurigai kalau sudah ada virus Aino ini, harus langsung mengikuti pedoman nasional atau lokal gitu untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib. Nah kalau di Amerika sendiri itu sudah langsung dari otoritas veterin dan otoritas veteriner negara bagiannya harus langsung ngasih tahu. Kemudian untuk pencegahannya sendiri, vaksinnya sudah ada sih di Jepang. Tapi mungkin teknik pengendalian serangga efektif, tapi cuma beberapa hari saja dan tidak berlaku untuk dijangkau. Mungkin itu sih teman-teman yang bisa aku tambahin ya. Mungkin boleh disambung sama yang lain gitu. Makasih. Oh iya, makasih banyak sih sih. Jadi itu adalah tentang Aino disease nih. Jadi selanjutnya ada penyakit juga yang disebabkan virus yang berdampak pada penyimpangan pertumbuhan yakni Akabane disease. Kalau di sini siapa nih yang punya cerita gitu ataupun tahu tentang Akabane disease ini? Halo, aku boleh mau nih ceritain dikit-dikit ya. Jadi itu ini Akabane disease ini merupakan penyakit yang ditularkan melalui ertopoda yang dapat menyerang sapi, domba, dan kambing. Nah, sebagian besar itu nenatus yang terkena dampaknya meninggal atau harus di eutanasia. Sebelum vaksin dikembangkan, penyakit Akabane Akabane mendapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan di beberapa negara. Nah, antara tahun 1972 dan hingga 1975 virus ini mengakibatkan kelahiran lebih dari 42 ribu anak sapi abnormal di Jepang. Untuk etiologi sendiri, virus Akabane ini adalah arbovirus dalam genus orto bunyavirus dari keluarga bunyaviridae. Beberapa virus yang terkait erat bernama termasuk virus Tinaro dan Sabo sekarang dianggap sebagai strain atau isolat virus Akabane. Secara serologis, Akabane virus ini termasuk dalam serogroup simbu dari bunyaviridae. Meskipun sebagian besar virus ini hanya mempengaruhi ruminansia yang belum lahir. Beberapa varian seperti galur irgi dapat menyebabkan tanda-tanda neurologis pada sapi postnatal. Sindrom ini disebut bovine encephalomyelitis episodic. Nah, untuk hewan apa saja sih yang dapat terdampak oleh virus ini, itu dia bisa menyerang sapi, domba, dan kambing. Satu laporan menunjukkan bahwa virus ini juga dapat menyebabkan gejala klinis pada babi nih. Antibodi terhadap virus Akabane telah ditemukan di kuda, keledai, kerbau, rusak, untar, dan babi hutan. Tetapi saat ini tidak ada deskripsi penyakit terkait Akabane pada spesies yang saya sebutin. Untuk potensi zoonosis, sampai sekarang tidak ada indikasi bahwa manusia rentan terhadap virus Akabane ini. Nah, untuk distribusi geografisnya, virus Akabane ini umumnya banyak di daerah tropis dan sub-tropis yang meliputi sebagian Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Australia. Namun, wabah ini cenderung terjadi terutama di daerah yang jauh di utara dan jauh di selatan distribusi. Beberapa negara yang telah melaporkan penyakit Akabane termasuk Jepang, Korea, Taiwan, Australia, Israel, dan Turki. Nah, untuk distribusi penyebarannya, virus Akabane ini ditularkan terutama dengan menggigit pengusir hama dalam jenus kolikoides, faktor spesifik berbeda antara wilayah. Beberapa spesies ini termasuk kolikoides, oksitoma di Jepang, kolikoides berbeda di Tarsis di Australia, dan kolik di Afrika. Nah, untuk gejala klinis itu, neurologis tanda-tanda yang telah dilaporkan pada hewan-hewan. Ini termasuk tremor, ataksiat, ketimpangan, kelumpuhan, nistakmus, opistotonos, dan satu lagi itu hipersensitifitas. Meskipun beberapa hewan individu telah demam, demam tidak ada di kebanyakan kasus dengan tanda CNS. Nah, untuk tes diagnostiknya itu, penyakit Akabane, konginital, sering didiagnosa dengan serologi menggunakan sampel serum atau cairan tubuh. Nah, untuk treatment-nya itu sendiri, sampai saat ini belum ada, virus ini tidak menunjukkan gejala di sebagian besar hewan dewasa, tetapi fermia biasanya terjadi 1 hingga 6 hari setelah infeksi ini. Dan virus takabane ini ditularkan melalui diaborsikan. Ini jika perlu didisinfeksi, beberapa gen terdaftar untuk punya firdaya lainnya, termasuk hipoklorid, glutaraldehyde, alkohol 70%, hidrogen peroksida, peraset asam, dan iodoform. Bunya firdaya juga sangat sensitif terhadap panas dan sinari UV, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada sesi ini. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak, Juh Riatun, tentang ilmunya mengenai Akabane disease. Selanjutnya ada juga nih, penyakit yang dari virus juga, namanya Chuzan virus. Di sini ada yang mau jelasin nggak Chuzan virus? Oke, dari aku boleh Latifa. Nah, jadi teman-teman semua perlu diketahui bahwasannya, virus Chuzan ini termasuk dalam serogrup paliam dari genus, korbivirus, ataupun pemilih dari riofiri daya. Nah, sedikit menjelaskan nih, untuk wabah dari Chuzan virus ini, pertama kali dilaporkan di Jepang pada tahun 1985. Nah, Chuzan virus ini adalah agen penyebab penyakit yang mengakibatkan banyak sekali gangguan reproduksi pada sapi, termasuk aborsi, terus kematian lahir, dan juga malformasi kognitial. Dan juga terdapat kerugian ekonomi yang cukup besar dalam industri pertanahan. Nah, seperti orbivirus lainnya, Chuzan virus ini berdiri dari 10 segmen RNA utai ganda yang mengkodokan 7 protein seru struktural dan juga 4 protein non-struktural dengan segmen 2 dan juga segmen 6 dari serogrup paliam yang menunjukkan tingkat variazir tinggi dalam urutan genom yang berkolerasi dengan spesifitas serotif virus. Virus ini biasanya dikeluarkan oleh sektor atropoda. Nah, oleh karena itu, Chuzan virus ini telah tersebar luas di banyak negara Asia seperti Korea Selatan dan juga Cina Daratang yang telah melaporkan efeksi dari Chuzan virus ini pada sapi. Nah, perlu diketahui bahwasannya virus Chuzan ini bersifat teratogenik dan juga menyebabkan kelainan kognitial pada pedet yang ditandai dengan hidranen kertali dan cerebral hipoplasia. Lanjut, untuk episodik terjadi di Jepang pada tahun 1985 sampai dengan 1986. Nah, perlu diketahui bersama teman-teman semua untuk virus Chuzan ini mempengaruhi sekitar 2.400 anak sapi dan sebuah virus yang diklasifikasikan sebagai anggota genus dari Orbit virus ini diisolasi dari penyusup namak dikit, Culi Choyedes, dan sampel darah sapi yang dipumpulkan dari wilayah epizotik. Nah, peran etiologi dari Chuzan virus ini dalam epizotik disarankan oleh kemudian serologis dari anak sapi yang terkena. Selain itu juga, anak sapi yang baru lakir dengan sindrom hipoplasia dilahirkan dari bendungan yang secara eksperimental terefeksi dari Chuzan virus ini. Dan penyakit yang disebabkan oleh Chuzan virus diberi nama penyakit Chuzan menurut Milera et al. 1950. Dan untuk sistem yang terpengaruh dalam Chuzan virus ini, yaitu penyakit Chuzan sarap pada ruminasi besar dan penyakit reproduksi pada ruminasi besar. Nah, setelah wabah besar di Jepang Selatan pada tahun 1985 sampai dengan 1986, penyakit ini secara sporadis terjadi di sana, di Jepang tersebut. Ini menurut INSC et al. 2020. Nah, virus Chuzan diisolasi di Taiwan pada tahun 1993 dan juga dari sapi Sentinel di Cina daratan pada tahun 2012. Namun dampak dari Chuzan virus di daratan Cina tidak jelas. Dan juga dari Zhang 2017 telah memiliki seroprevalensi Chuzan virus pada sapi dan juga tamping di 1987 di Cina. Mereka menemukan bahwa seroprevalensi yang tinggi dari 60 sampai dengan 58,5% pada sapi dan juga 16,67 sampai dengan 43,33% pada tamping di 8 provinsi, terutama di Selatan Cina. Nah, perlu diketahui untuk patologi dari Chuzan virus ini terjadi pada nekropsi, terus hidranencefali, terus juga mikroencefali, dan juga hipoplasia, sereblar yang dapat ditemukan. Nah, sebagai besar, anak sapi yang terkena akan memiliki antibodi penetralisir praklaustral yang spesifik untuk virus Chuzan ini. Ini menurut Botechol 1988. Nah, untuk wabah virus Chuzan ini menyebabkan kelainan bawaan pada pada anak sapi. Nah, untuk diagnosi serologis, ditemukan uji penetralisi virus PNT sesuai. Ini menurut Ian H.C. et al. 2020. Untuk epidemiologi, virus Chuzan dapat ditularkan oleh Culi Choy-DES SPT, terutama pada Culi Choy-DES Oxystoma. Menurut Inura H.C. et al. dan Ian H.C. dari 1999. Dan terakhir, untuk penjegahan dan juga pengendalian dari cujam virus ini, sudah terdapat inaktif vaksin terhadap Chuzan virus ini yang telah dikembangkan untuk pembiakan sapi dan juga tersedia secara komersial di Kepang dan juga Korea. Nah, juga telah terdapat inaktif travel-land vaksin untuk virus A.I. no kabane dan juga Chuzan meratoklinik yang telah dikembangkan di Korea sejak tahun 2011 ini menurut Kim et al. 2011. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk virus Chuzan. Saya kembalikan kepada Latifah. Oh, iya. Terima kasih banyak, Gunawan, atas cerita ataupun ilmu dan pengetahuan tentang Chuzan DC. Nah, itu saja yang dapat bincang-bincang calon dokter hewan kali ini untuk mengenai kasus teratologi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5 podcast Umu Kebidanaan dan Kemajiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.